Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tidak akan menutup e-commerce atau platform perdagangan online. Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan menanggapi keluhan pedagang tanah abang soal omset yang turun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan membuat aturan perdagangan online lebih tertib. Zulkifli Hasan menyebut penutupan e-commerce atau platform perdagangan online tidak bisa dilakukan karena jadi bagian dari perkembangan digital. Mendak juga meminta pedagang yang mengikuti perkembangan dengan turut berjualan secara online. Ya enggak, kan diatur, bukan tutup, enggak boleh dong. Kan enggak bisa dihindari, namanya itu platform digital itu zaman kok. Yang enggak ikut nanti kan jadi itu loh yang di NTT itu, jadi komodo kan, satu alangka gitu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan. Oleh karena itu saya bilang, teman-teman di pasar tanah abang, pasar sayur aja online sekarang. Apalagi pasar-pasar yang jual barang-barang komersial ya, pakaian, sepatu itu kan harus juga mengikuti selain offline, online. Cuman memang kita tata. Kan saya terima kasih kepada Sopi ya. Sopi sudah enggak impor lagi dia, tapi dia akan menjual peru-peru lokar. Kan keren. Terima kasih. Terima kasih.